Ya Tuhan pada waktu Engkau memanggil kami datang mendekat kepadamu Hati kami bersyukur ya Tuhan Karena kami sadar siapa diri kami Kami tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil kami Maka pada waktu kami mendengar suaramu memanggil kami Tuhan ini kami Kami sudah datang di hadapanmu Kami menanti-nantikan di hadapanmu ya Tuhan Apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami anak-anak Dan yang engkau berkenan untuk berbicara kepada kami Dan yang engkau berkenan memberkati kami Pada waktu kami belajar firman Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selanjutnya mari kita membuka Alkitab kita Kitab yang terakhir yaitu Kitab Wahyu Kita akan memperhatikan beberapa ayat dari kitab Wahyu Yang pertama dari Wahyu Pasal 2 Ayat yang ke-7 Wahyu Pasal yang ke-2 ayat yang ke-7 Wahyu Pasal yang ke-2 ayat yang ke-7 Kalau saudara sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Siapa bertelinga tetap lagi yang mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Dan siapa menang Dia akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Lalu kemudian Lalu kemudian mari kita bersama-sama lihat lagi Pasal 2 ayat yang ke-11 Pasal 2 ayat yang ke-11 Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Siapa bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia tidak akan menderita apa-apa Oleh kematian yang ada di sana Ayat yang ke-17 Masal 2 ayat yang ke-17 Satu, dua, tiga Siapa bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengarmiakan Kepadanya batu putih Yang di atasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain-selain yang mendengar Lalu kemudian lanjutkan ke Ayat yang ke-29 pasal 2 Ayat terakhir di pasal yang ke-2 Ayat 29 Satu, dua, tiga Siapa bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Pasal 3 ayat 6 Wahyu pasal 3 ayat yang ke-6 Siapa yang bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Lalu kemudian Ayat 13 dari pasal yang ke-3 Satu, dua, tiga Siapa bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Yang terakhir ayat 22 pasal 3 Siapa bertelinga Endakulah ia mendengarkan Apa yang dikatakan berdoa kepada jemaat-jemaat Sudara setiap kita Sudara ya Pasti pernah Punya pengalaman Salah mengerti Misunderstanding Saya tidak bisa melupakan Satu pengalaman yang Unik Tetapi juga menurut saya Agama memalukan yang pernah saya alami Sudara ya Sudara Waktu itu Kami di Singapur Dan Waktu itu Kalau saya tidak salah ingat Itu tahun pertama kami Sehingga kebaktian Di gereja yang kami layani itu Hanya ada satu kali Jam 2.30 Sudara ya Nah maka Biasanya kami akan berangkat dari rumah Itu Kalau sudah makan siang Kami akan berangkat Kira-kira Jam setengah satu Siang Sudara Karena kami tinggalnya di ujung Barat Naik public transport Paling cepat 45 menit Sudara ya Hari itu kami Belum makan siang Jadi kami berangkat untuk Makan saja di food court Yang terdekat Dengan gereja Lalu kemudian Dari situ langsung pergi ke gereja Kami berangkat lebih pagi Laper banget Sudara ya Sudara lama di jalan Panas lagi Sudara ya Sampailah di food court Nah kalau sudara sering ke Singapura Sudara pasti tahu food court Di Singapura itu Makanannya dimana-mana sama Sudara ya Jadi pindah 100 food court Ya benernya sama aja Sudara begitu ya Jadi nyampe Memakan apa ya Ya gak tahu Nih bingung Begitu ya Maunya singgadoga Aduh gak ada Sudara Lalu kemudian Saya tanya istri Kamu mau apa Dia lihat Kanan kiri Dia lihat Oh ada itu Duck rice Ya udahlah Gue duck rice aja Oh yaudah Oke Yaudah nanti Gue cari yang lain Sudara ya Sampailah saya di depan Stand duck rice Lalu kemudian Bahasa Mandarin saya itu Terbatas Sudara ya Jadi saya cuma bisa Ya kalau belanja Dikit-dikit lah Begitu ya Nah di Singapura Sudara-sudara tahu ya Kalau mereka lihat Muka kita Muka kita Ini muka Kayaknya muka Bisa ngomong Mandarin Begitu ya Ya cukup Begitu Sudara ya Ya saya nangkap Begini dikit lah Sudara ya Ya saya tahu lah Kira-kira dia Nawarin makanan lah Begitu ya Sudara ya Habis itu menawarin Apalah Lalu kemudian Saya ngomong Pake bahasa Mandarin Saya pesen nomor ini Nah itu paling gampang Sudara ya Saya gak tahu Duck rice itu apa Bahasa Mandarinnya Bilang nomornya aja Begitu Sudara ya Jadi kelihatan agak keren Dikit ya Pesen kasih tau nomornya Dia jawab lagi Eh dia bukan dia jawab lagi Dia tanya lagi Lalu kemudian Apa ya ini dia ngomongnya Tapi kayaknya kok bagus Saya langsung bilang Maksudnya, oke Dia senyum-senyum Dia keluarin makanan ini Kemudian dia pake cash registernya Keluar 6 dolar setengah Saya kaget Tulisannya disitu 3 dolar setengah Kok 6 dolar setengah Ya tapi, ya apa daya Sudah bilang haute Ya keluarin lah begitu sudara Kartunya, pake kartu bayarnya Bayar disitu sudara Lalu kemudian saya bingung, kenapa bisa 6 dolar setengah Rupanya sudara, begitu makanannya keluar Saya emang ngerti Dia tuh nawarin saya, kamu mau gak Apa namanya, the whole tie Begitu ya Jadi potongan yang lebih besar, biasanya cuma dikasih beberapa Slices, begitu ya, kali ini dikasih Potongan yang besar, jadi tadi maksudnya Dia dia nawarin saya, kamu mau Bebek yang lebih besar gak? Ya saya gak ngerti, auto aja Ya sudah lah sudara Saya balik itu sambil setengah keki Karena lapar, tapi karena Kok goblok amat ya buah ya Masih ada ditanya aja begitu Kagak ngerti, bayar mahal lagi Begini juga terlalu banyak gak habis begitu Sudara ya Saya bahwa, isteri saya bilang Ya ampun, banyak amat ini Mana bisa dihabisin begitu Ya ya sorry, sorry dah Gue salah pesen gitu Oke, yaudah Ini makan aja lah begitu sekuatnya Saya pergi ke stand yang lain Sudara ya Saya pergi ke stand yang lain Saya mau pesen itu Apa namanya, ada namanya Nasi ayam lemon Sudara Jadi simple Apa namanya Hainanis rice Begitu ya Lalu kemudian Dikasih Ayam goreng lah Nah, sudara lalu kemudian Seperti biasa Penjualnya ngomong sesuatu Dalam bahasa Mandarin lagi Sudara Saya kok ya Pede aja begitu Sudara ya Dalam pengertian Pede Saya kira-kira Tau lah dia ngomong apa Nah, karena Sebelumnya Sudara Gara-gara Hau teh itu Sudara ya Saya mesti bayar 6,5 dolar Sudara Kali ini saya bilang Uyau Kagak mau Begitu Jadi dia ngomong Gini-gini Kagak mau Oke Kali ini Gak bakal salah Pokoknya gak mau Eh bener Sudara Waktu keluar Cash register Sama seperti Yang di display Sudara Kata-tapi Sudara Pada waktu Makanannya keluar Sudara Nah, disinilah Masalah terjadi Sudara Ayamnya Saya Ayamnya sih Sudah mati Saya cuma dapat Nasi Hainamnya Sama ayam Tanpa saus Ingat tadi Saya pesen Saya pesen apa Sudara Nas Hayam Lemon Jadi rumahnya Dia tawarin saya Kamu mau pakai Saosnya Apa enggak Terus saya bilang Puyau Jadi hari itu Waduh Saya itu Hati gak enak sekali Mau kebaktian Sudara Jangka Mau makan Bukan juga gak enak Itu Gila Hari ini Gue ketipu dua kali Satu Apa namanya Nasi Webek Salah Ini Nasi Lemon Juga Salah Sudara Waduh Rasanya gak enak Banget lah Hari itu Sudara Tapi Sudara Mungkin Sudara Sudara pernah mengalami Pengalaman-pengalaman Yang unik Sebenarnya Pengalaman itu Tidak akan Perasa Lupakan Seumur hidup Saya Rasanya Sudara 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 Pengalaman Kita itu Salah Menangkap Salah Mendengar Sudara Itu pengalaman Yang biasa Terjadi Dalam kehidupan kita Karena memang Kita itu Manusia yang terbatas Nah akibat dari Salah mendengar Atau salah menangkap Itu juga Macem-macem Ada yang akibatnya Ya sepele Seperti yang saya alami Meskipun keki Tapi ya itu sepele Lalu gitu Sudara Ya itu masalah kecil Nah tetapi Sudara Coba bayangkan Kalau seandainya Kejadian Salah menangkap Atau salah mengerti Ini Sudara Terjadi Atau dialami Oleh seorang Petugas Air Traffic Control Sudara Sudara dampaknya ini Bukan sekedar Hauto sama puyau Sudara Betul-betul Apa namanya Bisa Mendarat dimana Kita juga Kaga tahu Gara-gara Salah mendengar Sudara Maka Sudara sekalian Mendengar dengan baik Sudara Mendengar dengan seksama itu Mendengar dengan penuh perhatian itu Seringkali kita sudah sadar Bahwa itu adalah aktivitas yang Sangat amat penting Sudara sekalian Sudara Sudara teks firman Tuhan yang tadi sudah kita baca Sudara pasti langsung Menangkap apa yang saya ingin Sampaikan pada malam hari Sudara Semua hal Yang tadi kita baca Sudara Punya pesan yang sama Yaitu apa Siapa bertelinga Hendaklah yang mendengar Sudara teks yang tadi kita baca Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes Penulis Injil Yohanes Yang kemudian sedang dibuang di pulau Pakmos Lalu kemudian Tuhan mengirimkan Penglihatan kepada dia Dan kemudian dia Mencatat apa yang Tuhan sampaikan lewat vision itu Atau lewat penglihatan itu Sudara Nah di dalam penglihatan tersebut Sudara Yohanes mendapat perintah Untuk menuliskan pesan Bagi tujuh gereja Atau tujuh jemaat Ya Ada jemaat yang namanya Ephesus Smyrna Pergamus Tiatira Sardis Philadelphia Laudikia Sudara Surat-surat kepada tujuh gereja ini Sudara boleh dikategorikan Sebagai surat pastoral Atau surat penggembalaan Yang ditulis oleh Seorang gembala Yang bernama Yohanes Kepada jemaatnya Sudara ya Seringkali orang itu Pada waktu mikir kitab wahyu Mikirnya Tentang akhir jaman Yang jelimet-jelimet Sudara ya Yang menakutkan Katanya kalau Mau tidur nyenyak Jangan baca kitab wahyu Sebelum tidur Bisa rusak tidur Membayangkan pengakiman Tuhan Dan segala macamnya Tapi sebenarnya Sudara Natur Daripada surat ruang ini Adalah surat penggembalaan Surat yang tujuannya justru untuk Memberikan comfort Kepada jemaat yang menerimanya Sudara ya Nah sudara Surat ini sudara Berasal dari seorang gembala Yang bernama Yohanes Sudara Kepada jemaat Yang ada di Asia kecil Tetapi jauh lebih dari itu Sudara sekalian Lewat penglihatan yang dicatat oleh Yohanes Sebenarnya Ada pesan yang ingin disampaikan Bahwa Surat-surat ini Atau pesan yang ingin disampaikan ini Bukan hanya sekedar dari seorang gembala Yang bernama Yohanes Tetapi dari gembala Yang memiliki gereja itu Gembala yang agung itu Yaitu Kristus Sudara membaca semua bagian ini Sudara-sudara akan tahu bahwa Kristus sendiri yang berbicara Melalui visinya kepada Yohanes Sudara sekalian Nah malam hari ini Sudara seingin mengajak kita Untuk melihat Sudara Mengapa Kemudian penting bagi gereja Untuk Belajar mendengarkan Untuk belajar mendengarkan Khususnya Suara Tuhan Yang adalah Gembala yang agung Itu sudara sekalian Sudara sekalian Menarik sekali Karena Kristus melalui Yohanes Di bagian ini Menekankan betapa pentingnya Gereja untuk Mendengar sudara Menariknya karena begini Sudara sekalian Kalau sudara membaca Dengan detil Setiap jemaat Ini punya Apa namanya Konteksnya masing-masing Ya sudara ya Lalu kemudian Kepada setiap jemaat Kristus itu Melalui Yohanes Menyampaikan pesan Yang beragam Ada yang Dipuji Ya Ada yang Kemudian ditegur Ada yang Dipuji sedikit Lalu kemudian ditegur juga Begitu Ada yang sama sekali Tidak dipuji Isinya semuanya Teguran Nah tetapi Sudara sekalian Yang bagi saya menarik Adalah Sudara Meskipun Ada teguran Ada pujian Masing-masing jemaat itu Berbeda situasinya Ada pesan yang berulang Yang tadi kita baca Siapa yang bertelinga Kendaklah yang mendengarkan Apa yang dikatakan Ruh Begitu sudara Dan uniknya Sudara sekalian Pesan itu Diletakkan Di bagian Kesimpulan Atau bagian penutup Dari sebuah surat Sudara saya kira Tidak perlu Pikir jelimet-jelimet Biasanya bagian-bagian Yang terakhir itu Adalah bagian yang penting Kami diajarkan Kalau kepepe Sudara Kalau baca buku Sudara ya Baca introduksinya Yang baik Dan segera lompat Ke bagian kesimpulan Sudara ya Setidaknya tau lah Buku ini ngomong apa Sama sudara Kalau main musik Sudara ya Kadang-kadang Kami itu Lagunya terlalu banyak Dan chordnya Susah lah Sudara ya Saya suka bilang Sama anak kemaja Yang penting Intro sama endingnya Bagus ya Tengah-tengah Macet-macet dikit Ya gapapa lah Kita tau lah Begitu sudara ya Tapi intro sama ending Harus bagus Supaya smooth Nah sudara ya Sudara bagian ini Diletakkan di Bagian yang terakhir Atau bagian penutup Dari surat Seorang ahli Yang menulis Salah satu Komentari atau Tafsiran wahyu Yang saya kira Paling extensive Sudara Wahyu ini Pasalnya tidak terlalu banyak Tetapi komentarinya Ini segini tebal Sudara Bagian introduksinya Itu lebih dari Satu salaman Ini cukup Tidak biasa Sudara komentar yang Seperti ini Nah penulis yang Bernama David Aungi Sudara Dia menjelaskan Bahwa kalimat Yang tadi kita baca Sudara ya Siapa bertelinga Hendaklah yang mendengarkan Apa yang dikatakan Lerro Kalimat ini Sebenarnya adalah Formula proklamasi Yang biasa Dikenal di dalam Konteks pada waktu itu Jadi kalau ada orang Yang ingin Menyampaikan sesuatu Yang penting Yang patut Didengar Yang patut Diperhatikan Maka orang akan pakai Frasa atau kalimat ini Siapa bertelinga Hendaklah yang mendengar Dan biasanya Sudara sekalian Ini diucapkan oleh Figur yang berotoritas Tidak jarang Sudara sekarang Formula ini juga dipakai Di dalam konteks Pengadilan Sudara sekalian Supaya orang yang hadir Pada waktu itu Atau orang yang membaca Surat ini Betul-betul Memperhatikan Ya Seolah-olah ada peringatan Ayo Jangan sampai Tidak Perhatikan Jangan sampai Tidak 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 Karena ini sesuatu Yang penting Sudara sekalian Dan sekali lagi Sudara sekalian Seperti saya sudah Katakan tadi Formula proklamasi ini Diberikan kepada Seluruh jemaat Apakah jemaat ini Bermasalah atau tidak Formula ini muncul Mencul Formula untuk Mendengar apa yang Dikatakan oleh Roh Maka sudah saya Membayangkan Kalau Yohanes itu Sebagai penulis Daripada Surat ini Sudara Ada di hadapan kita Saat ini Dan kita bertanya Pastor Yohanes Menurut kamu Sebagai seorang Pastor Sebagai seorang Gembala Apa yang Penting Di dalam sebuah gereja Maka saya kira Sudara Yohanes Berdasarkan apa yang Dia terima dari Tuhan Dia akan mengatakan Sudara sekalian Yang paling penting Di gereja itu adalah Kesediaan Untuk mendengar Suara Tetapi bukan hanya Sekedar kesediaan Kesediaan Untuk mendengar Suara Tuhan juga Kadang-kadang kita Bersedia mendengar Suara Tuhan Tetapi begitu Suara Tuhan itu Berbeda dengan Apa yang kita harapkan Kita mulai Kurang semangat Untuk mendengarkan Suara Tuhan Maka saya ingin Menyampaikan Kesediaan Dan kesediaan Kita Artinya apa Kita bersedia Mendengar Kita setia Mendengar Apapun Yang Tuhan Sampaikan Kita mau terus Belajar Mendengar pimpinan Tuhan Nah sudara Kalau kita sedikit Menarik Apa namanya Sudara penekanan Daripada Teks yang kita baca tadi Kepada konsep Bergereja Konsep gereja Sudara Maka disini Kita akan melihat Hubungannya Sudara Saya tidak tahu Apakah sudara Pernah mendengar Bahwa Kata gereja itu Sebenarnya Diambil dari kata Yunani Eklesia Sudara Ek itu adalah Alt Lalu Klesia itu Diambil dari kata Kerja Kaleo Artinya Kukol Jadi kalau digabungkan Eklesia itu Sebenarnya Secara Ritoral Maknanya itu adalah Orang-orang yang dipanggil Keluar Dari dunia ini Sudara Yang dipanggil Keluar oleh Tuhan Dari dunia ini Sudara 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 coba bayangkan Sebelum kita Dikumpulkan Atau diselamatkan Oleh Tuhan Sudara Kita itu ibarat Orang yang sebenarnya Telinganya itu Tidak dengar Sudara Kita tutup Ya Sudara sekalian Telinga kita Karena kita tidak mau dengar Suara Tuhan Begitu Sudara Kita memberontak Kepada Tuhan Dan itu definisi Sudara Kita memberontak Kepada Tuhan Kita tidak mau Dengar Apa yang menjadi Suara Tuhan Sudara Lalu kemudian Apa itu gereja Gereja itu adalah Sekumpulan orang-orang Yang menerima Anugerah keselamatan Atau boleh kita katakan Yang kemudian Telinganya Dibukakan oleh Tuhan Mendengar sendiri Bagaimana Anugerah Tuhan itu Disampaikan kepada kita Bahwa Tuhan itu Berkenan Untuk Menyelamatkan kita Tuhan itu berkenan Untuk menerima kita Sebagai Anaknya Sudara 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 Dengan telinga yang terbuka Seperti itu Kemudian kita berkumpul Sebagai satu keluarga Untuk apa Sudara Untuk menyembah Tuhan Dan untuk melayani Satu sama lain Sudara Maka saya kira Sudara Sekalian Dengan pemahaman Seperti ini Terus menerus Mendengarkan suara Tuhan Itu Harus Selalu menjadi Semangat kita semua Sebagai anggota Gereja Kita perlu mendengar Suara Tuhan Sebagai seorang pribadi Di hadapan Tuhan Tetapi kita pun juga Perlu Terus mendengar Suara Tuhan Sebagai Gereja Sebagai anggota Tubuh Gereja Sudara Sudara Tuhan Memerintahkan Gerejanya Sudara Pertama-tama Bukan untuk Melakukan sesuatu Seringkali kita pikir Tuhan itu Mau kita lakukan Ini Lauhan itu Tetapi sebenarnya Kalau kita baca Alkitab Baik Yang Tuhan Mau dari kita Itu bukan Pertama-tama Melakukan Ini Pertama-tama Apa Sudara Dengar dulu Saya ingin Sangat masuk akal Sekali Kalau kita Belum dengar Kita lalu Sudah mau Lakukan Lalu kemudian Sudah kita capek-capek Sudah lakukan Kita lakukan Ini Lakukan Itu Lalu Kita tidak Lihat hasilnya Dan kita Mengeluh Sama Tuhan Tuhan Gue sudah Kerja Ini Kerja Itu Sudah Korban Ini Korban Itu Tapi Kenapa Hasilnya Tidak Seperti Apa yang Aku harapkan Sudah Saya khawatir Tuhan Itu akan Ngomong Begini Sama Kita Yang Suruh Siapa Gue Enggak Suruh Lu Lu Mau Mau Sendiri Gue Enggak Berkorban Ini Korban Itu Yang Gue Suruh Korban Ini Itu Yang Gue Mau Ini Lu Nggak Lakukan Lu Lakukan Apa yang Lu Mau Bukan Apa yang Gue Mau Lalu Lu Komplain Sama Gue Kira-kira Kalau Tuhan Itu Orang Betawi Mungkin Ngomongnya Begitu Sudah Siapa Yang Suruh Maka Jelas Sekali Bagi Saya Sangat Masuk Akal Adalah Yang Pertama Yang Perlu Kita Lakukan Jelas Kita Perlu Mendengar Dulu Kita Perlu Mendengar Dengan Sesama Kita Perlu Mendengar Baik-baik Baru Kita Tahu Apa yang Perlu Kita Lakukan Sebagai Gereja Maka Di sesi Keempat Saya ingin Mengajak Kita Untuk Bersama Memahami Bahwa Yang Penting Dari Sebuah Gereja Itu Adalah Ketika Gereja Mau Menjadi Tempat Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Sudah Pada Waktu Sudah Datang Gereja Sudah Selalu Rindukan Suara Tuhan Itu Berbicara Kepada Kita Semua Sudah Suara Suara Yang lain Mungkin Boleh Ada Tetapi Yang Tidak Boleh Tidak Ada Itu Suara Tuhan Gereja Itu Adalah Tempat Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Sudah Coba Ngomong Sama Sebelah Kanan Kiri Gereja Itu Tempat Mendengarkan Suara Tuhan Oke Sudara Gereja Itu Adalah Tempat Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Ini Yang Tuhan Mau Dan Kita Sebagai Gereja Sudah Lalu Kemudian Kenapa Sih Kemudian Gereja Itu Perlu Belajar Setia Mendengarkan Suara Tuhan Sudah Ini Bukannya Segera Karakterisi Gereja Tetapi Sudara Sekalian Yang Jelas Kita Perlu Menjadi Orang-orang Yang Sadar Bahwa Gereja Itu Tempat Mendengarkan Suara Tuhan Kenapa Karena Konteks Dimana Gereja Berada Itu Ada Di Dalam Dunia Yang Berdosa Ini Sudah Seorang Penulis Yang Menama Eugene Peterson Yang Bukunya Sangat Mempengaruhi Saya Dia Mengatakan Kalimat Seperti Ini Yang Saya Kira Penting Kita Bersama Sampai Dia Mengatakan The Church Is a Colony Of Heaven In The Country Of Death Gereja Itu Adalah Perkumpulan Orang-orang Yang Sebenarnya Menerima Surga Sebagai Anggara Keselamatan Tetapi Kita Masih Ada Di Country Of Death Kita Masih Ada Di Dunia Yang Mati Karena Dosa Dunia Yang Tidak Ideal Penulis Yang Lain Mengatakan Seperti Ini Sudah Sekalian Dunia Tempat Kita Tinggal Ini Atau Kehidupan Kita Di Dalam Dunia Ini Itu Adalah Pink Life Bukan Pink Merah Mudah Tetapi Pink Itu Kalau Masih Zaman Masih Blackberry Messenger Lalu Ada Pink Pink Tujuannya Apa Supaya Yang Dikirimin Pesan Balas Cepetan Begitu Ya Lalu Terusannya Hurufnya Besar Merah Lagi Ting 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 Terus Penulis Ingin Menyampaikan Bahwa Dunia Tempat Kita Tinggal Bukan Dunia Yang Pasif Kalau Kita Berpikir Tempat Kita Tinggal Dunia Yang Begitu Berjalan Secara Mekanis Saja Kita Keliru Sudara Dunia Tempat Kita Tinggal Sudara Memunculkan Berbagai Macam Suara Yang Tiap Hari Kita Dengar Sudara Sekalian Memunculkan Berbagai Macam Ide Sudara Sekalian Yang Tidak Kalah Keras Perhatikan Sekali Kalimat Saya Suara Suara Yang Tidak Kalah Keras Dengan Suara Tuhan Sudara Maka Sudara Sekalian Tidak Mungkin Bagi Gereja Untuk Mengerti Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Kalau Kita Tidak Betul Fokus Untuk Mendengar Mendengar Apa Yang Tuhan Mau Sudara Sudara Gereja Begitu Gampang Taklu Kepada Dunia Ini Sudara Kita Tidak Perlu Contoh Karena Sudah Banyak Sekali Contoh Dimana Gereja Ini Kau Tampaknya Lebih Mendengarkan Apa Yang Dunia Mau Daripada Mendengarkan Apa Yang Tuhan Mau Sudara Sekali Karena Memang Dunia Tempat Kita Tinggal Ada Dunia Yang Memunculkan Suara Suara Tandingan Sudara Sudara Gereja Gereja Yang Digembalakan Oleh Rasul Yohanes Disini Pun Juga Tidak Terkecuali Sudara Ada Berbagai Macam Ping 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 Yang Muncul Juga Di Kehidupan Mereka Pada Waktu Itu Yang Mungkin Bentuknya Berbeda Daripada Apa Yang Kita Alami Sekarang Sudara Maka Dari Lima Dari Tujuh Gereja Maksud Saya Lima Lima Diantaranya Sudara Disebutkan Di Pasal Kedua Dan Pasal Ketiga Ditegur Oleh Tuhan Karena Apa Sudara Sudara Baca Dengan Baik Karena Mereka Lebih Memilih Suara Dunia Daripada Suara Tuhan Mereka Memilih Taklu Kepada Suara Dunia Ini Misalnya Sudara Sekalian Jemaat Efesus Ditegur Karena Mereka Meninggalkan Kasih Yang Semula Kasih Mereka Menjadi Luntur Mereka Lebih Taklu Kepada Suara Dunia Jemaat Pergamus Ditegur Karena Mereka Toleran Terhadap Ajaran Sesat Ada Jalan Sesat Yang Berkembang Mereka Justru Ya Nggak Apalah Cincai Dikit Mereka Memilih Mendengarkan Suara Dunia Jemaat Yatira Ditegur Karena Mereka Tidak Menjaga Kekudusan Hidup Mereka Lagi-lagi Mereka Taklu Kepada Suara Dunia Sarbis Ditegur Karena Mereka Lesu Secara Rohani Tidak Bergairah Tidak Semangat Dan Kemudian Lauditia Ditegur Karena Mereka Lebih Mengutamakan Materi Daripada Mengutamakan Tuhan Kalau kita Pikir-pikir Sudah Pilihan-pilihan Yang Mereka Hampir Itu Atau Tantangan-tantangan Yang mereka Hadapi Itu Sebenernya Tidak Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Kita Alami Sudah Sudah Kadang-kadang Bukankah Kasih Kita Yang Mula-mula Kepada Tuhan Juga Bisa Tuntur Sudah Kadang-kadang Atas Dasar Apa yang Disebut Inklusifism Kita Kemudian Bisa Toleran Terhadap Mungkin Ajaran-Ajaran Yang Benar Sudah Sekali Kita Mungkin Tidak Terlalu Semangat Tidak Terlalu Serius Menjaga Kepudusan Itu Kadang-kadang Kita Lesu Secara Rohani Kadang-kadang Kita Juga Bisa Mengutamakan Materi Daripada Mengutamakan Tuhan Dan Gereja Tidak Kebal Gereja Tidak Imun Dari Suara-suara Kalingan Ini Terwaktu Kita Mengalihkan Fokus Kita Sebagai Gereja Dari Dari Tuhan Kepada Suara Dunia So Lambat Laut Gereja Akan Menjadi Makin Mirip Kalau Gereja Berhenti Secara Serius Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Gereja Mungkin Tetap Jalan Di Mata Dunia Mungkin Gereja Tetap Kelihatan Maju Berkembang Pesat Tetapi Apa Artinya Kalau Di Mata Tuhan Kita Kemudian Tidak Dianggap Sebagai Gereja Yang Berkenan Di Adepan Tuhan Dan Semua Ini Sudah Sekalian Bergantung Kepada Kesediaan Kita Untuk Mendengarkan Pimpinan Tuhan So Ingat Baik-baik Kita Perlu Terus Mendengarkan Pimpinan Tuhan Karena Suara-suara Di Dunia Ini Terlalu Kuat Untuk Kita Tanggulangi Sendiri Tanpa Kita Mau Bersedia Mendengarkan Suara Tuhan Kita Sudah Belajar Tadi Secara singkat Bahwa tugas utama Itu adalah Setia Mendengarkan Pimpinan Tuhan Lalu Pertanyaan Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Bisa Menjadi Gereja Yang Setia Mendengar Sudah Saya Tadi Sudah Singgung Di Dalam Beberapa Jawaban Untuk Pertanyaan Yang Dianjukan Di Sesi Sebelumnya Sudah Sekarang Sudah Gereja Kita Jemaat GKI Monrovia Hanya Akan Terbiasa Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Kalau Memang Kita Memutuskan Untuk Membiasakan Diri Mendengarkan Suara Tuhan Terus Saya Kasih Ilustrasi Sudah Saya Kasih Cerita Nyata Yang Pernas Saya Baca Di Sebuah Sudah Seorang Penulis Yang Kebetulan Juga Adalah Orang Yang Serius Untuk Melayani Orang Orang Muda Sudah Dia Kemudian Menceritakan Pengalamannya Satu Kali Ikut Conference Di Suatu Tempat Saya Tidak Terlalu Inget Jelas Conference Di Kota Mana Sudah Nah Si Penulis Ini Adalah Seseorang Yang Lahir Dan Besar Di Kota Yang Tukuh Besar Sudah Lalu Kemudian Siang Itu Pada Waktu Break Time Mereka Tidak Mal Mereka Jalan Jalan Di Taman Yang Terdekat Sudah Ya Sudah Mereka Jalan Di Taman Yang Terdekat Nah Pada Waktu Mereka Jalan Sudah Sekalian Lalu Kemudian Tiba-tiba Temannya Si penulis Ini Sudah Berhenti Dan Dia Ngomong Sama Si penulis Penulis Namanya Mark 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 Bentar 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 Sebentar Si Mark Bilang Ada Apa Kamu Dengar Ada Suara Mark Ngelat Kanan Kiri Sudah Suara Apa Jalanan Begini Ramai Dia Jelas Suara Mobil Bila begitu Suara Orang Lalu Lala Emang Suara Apa Yang Kamu Maksud Bukan 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 Suara Mobil Bukan Suara Pendaraan Bukan Suara Orang Lalu Lala Bukan Kamu Dengar Baik Baik Jelas Sekali Suaranya Ini Si Mark Diem Lalu Kemudian Coba Saya Gak Tau Bagaimana Memfokuskan Terima Kita Tau Bagaimana Caranya Sudah Apakah Tutup Sebelah Dia Fokus Tapi Dia Diem Lalu Kemudian Dia Menyerah Sudah Dia Bila Enggak Gue Kaga Dengar Apa Emang Suara Apa Yang Maksud Lalu Kemudian Temannya Ini Berjalan Mendekati Sebuah Pohon Dia Menunduk Dia Terlihat Mengambil Sesuatu Dari Tanah Kemudian Dia Bawa Kemal Ini Loh Suaranya Ini Sudah Dia Rupanya Dengar Suara Jangkrik Suaranya Jangkrik Ini Yang Aku Maksudkan Teri Tadi Emang Kamu Nggak Dengar Suara Kendaraan Begini Keras Gue Mana Bisa Dengar Suara Jangkrik Kecil Begini Lalu Kenapa Kamu Bisa Dengar Barulah Si Mak Itu Tahu Bahwa Temannya Ini Lahir Dan Besar Di Daerah Hutang Sudah Jadi Dia Sangat Terbiasa Mendengarkan Suara Jangkrik Suara Apalagi Suara Kendaraan Nggak Banyak Jadi Suara Jangkrik Itu Menjadi Suara Yang Dominan Khususnya Di Malam Hari Nah Maka Sudah Sekalian Saking Seringnya Dia Dengar Suara Jangkrik Saking Terbiasanya Dia Dengar Suara Jangkrik Bahkan Di Tengah Keramaian Kota Di Tengah Suara Kendaraan Yang Begitu Bising Dia Juga Bisa Keemampuan Telepati Yang Begitu Tinggi Apakah Dia Bawa Semacam Alat Sensor Yang Menunjukkan Oh Ada Jangkrik Sini Ada Jangkrik Sederhana Tidak Ada Yang Spesial Daripada Kemampuan Temen Dia Bisa Mendengar Suara Jangkrik Karena Apa Dia Terbiasa Mengenai Suara Jangkrik Sehingga Dalam Kondisi Apapun Ketika Dia Mendengar Jangkrik Ngomong Ngomong Jangkrik Bersuara Sudara Emang Susah Dia Bisa Dengar Sudara Sekali Lagi Itu Bisa Begitu Karena Dia Terbiasa Susah Mahalnya Sudara Sekalian Pada Waktu Kita Mau Mendengarkan Suara Tuhan Seringkali Kita Minta Sama Tuhan Tuhan Aku Mendengar Suaramu Tuhan Aku Mendengar Pimpinanmu Tetapi Persoalannya Kita Tidak Mau Membiasakan Diri Kita Mendengar Suara Tuhan Sudara Ini Pergumulan Semua Risen Sudara Di Segala Abad Di Segala Tempat Dimanapun Sudara Kita Itu Pengen Tau Tendak Tuhan Tetapi Sudara Sekalian Kita Tidak Membiasakan Diri Kita Untuk Mendengar Apa Yang Tuhan Mau Sudara Sudara Maka Pada Malam Hari Ini Sudara Sekalian Saya Ingin Mengajak Kita Bersama Sama Untuk Belajar Satu Disiplin Rohani Yang Saya Kira Sudah Biasa Tetapi Mungkin Menjadi Terlalu Terbiasa Sehingga Kemudian Membuat Kita Tidak Lagi Bergairah Sudara Sudara Pada Waktu Kita Memikirkan Bagaimana Kita Bisa Membiasakan Diri Mendengarkan Suara Tuhan Umumnya Kita Akan Berpikir Ya Banyak Baca Alkitab Ya Karena Doa Dan Alkitab Itu Adalah Dua Aktivitas Yang Sangat Sentral Dalam Kehidupan Kristen Sudara Maka Ada banyak Orang Mengatakan Begini Doa Itu Apa Sih Doa Itu Kita Ngomong Sama Tuhan Pernah Dengan Sudara Lalu Baca Alkitab Itu Apa Sih Tuhan Ngomong Sama Kita Nah Kita Perlu Dua Ini Kenapa Karena Ya Itu Ada Waktunya Tuhan Ngomong Sama Kita Pada Waktunya Kita Ngomong Sama Tuhan Sudara Pemahaman Semacam Ini Tidak Keliru Sudara Sekali Saya Katakan Tidak Teliru Tetapi Tidak Sepenuhnya Tepat Sudara Apa Maksud Saya Sudara Sekalian Karena Pada Waktu Kita Memahami Bahwa Doa Itu Waktunya Kita Ngomong Sama Tuhan Kita Melupakan Bahwa Doa Itu Sebenarnya Tidak Pernah Menjadi Komunikasi Satu Arat Tadi Mufu Jin Sudah Ngomong Sudara Komunikasi Itu Secara Tersilat Komunikasi Itu Selalu Melibatkan Dua Pihak Sudara Tetapi Apa Yang Biasanya Kita Lakukan Di Dalam Doa Kita Sudara Sekalian Sudara Kita Buat Daftar Belanjaan Sudara Dari A Sampai Z Lalu Kemudian Satu-satu Kita Ini Tidak Sebenarnya Salah Sudara Sekalian Tetapi Kurang Lengkap Kurang Kutus Karena Baru Satu Pihak Kita Menjadikan Tuhan Itu Sebagai Pihak Yang Mendengar Terus Tetapi Kita Tidak Pernah Melakukan Bagian Kita Sebagai Pihak Yang Perlu Mendengar Juga Sudara Sekalian Itulah Sebabnya Pada Malam Hari Ini Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Belajar Satu Praktek Sudara Dimana Kita Mau Memberi Kesempatan Kepada Tuhan Untuk Ngomong Sama Kita Di Dalam Doa Sederhana Sudara Sebenarnya Yang Mau Kita Lakukan Adalah Bagaimana Caranya Supaya Tuhan Punya Kesempatan Untuk Ngomong Saya Dengar Sama Sama Jawabannya Benar Kalau Kita Mau Dengar Suara Tuhan Pada Waktu Kita Berdoa Maka Kita Kasih Kesempatan Tuhan Kalau Kita Mau Kasih Kesempatan Tuhan Ngomong Kitanya Harus Berhenti Untuk Minta Kitanya Harus Berhenti Untuk Mengucapkan Doa Kita Dan Ijinkan Tuhan Yang Menyampaikan Sesuatu Kepada Kita Dalam Doa Kita Sudara Sekalian Maka Malam Ini Sudara Sekalian Saya Mengajak Kita Melakukan Sebuah Praktek Yang Dikenal Dengan Silent Prayer Ya Silent Prayer Itu Sudara Karena Kalau Doa Dalam Hati Tetap Baca Daftar Belanjaan Sama Sudara Tuhan Juga Tidak ada Kesempatan Ngomong Kira-kira Di surga Tuhan Bila Gini Lu Lu Ngomong Terus Kapan Giliran Gua Nah Silent Prayer Itu Betul Kita Datang Kepada Tuhan Kali Ini Kita Datang Kepada Tuhan Tidak Seperti Biasanya Biasanya Mungkin Kita Bawa Daftar Belajar Tapi Kali Ini Kita Datang Kepada Tuhan Simply Hanya Mau Bersama Sama Dengan Tuhan Dan Mendengar Tuhan Ngomong Apa Dan Yang Perlu Kita Lakukan Sekali Lagi Adalah Diam Dan Mendengarkan Sudara Sekalian Nah Sudara Kita Akan Coba Sebentar Lagi Kita Akan Coba Sebentar Lagi Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Penting Dulu Sudara Sekalian Supaya Sudara Tidak Salah Mengerti Latihan Yang Kita Lakukan Yang Pertama Sudara Sekalian Pada Waktu Kita Melakukan Silent Prayer Ini Bukan Seperti Teknik Mengosongkan Pikiran Ini Bukan Teknik Mengosongkan Pikiran Alam Meditasi Timur Atau Apa Yang Dikenal New Age Movement Sudara Just Kosongkan Pikiran Lalu Sudara Nanti Sudara Bisa Trans Melayang Sudara Jangan Sudara Sudara Itu Bukan Pujuan Daripada Silent Prayer Sudara Sekalian Yang Kita Lakukan Di Silent Prayer Kita Diam Tenangkan Diri Supaya Tuhan Ada Kesempatan Berbicara Sudara Sekalian Nah Di Dalam Diam Yang Ada Di Pikiran Dan Perasaan Kita Itu Adalah Kerinduan Tuhan Aku Ingin Bersama Sama Dengan Engkau Aku Ingin Mendengarkan Engkau Berbicara Kepada Kusaha Teribad Sudara Sudara Yang Kedua Yang Saya Perlu Sampaikan Juga Adalah Ini Sudara Ini Bukan Teknik Yang Kendalinya Tuhan Di Tangan Kita Artinya Ini Bukan Soal Sukses Atau Tidak Sudara Banyak Dari Kita Yang Tidak Semangat Lagi Baca Alkitab Dan Berdoa Karena Kita Tidak Merasa Sukses Baca Alkitab Lama Tuhan Sudah Sejam Lebih Dulu Cuma Baca 10 Sekarang Sejam Lebih Kok Rasanya Nggak Sukses Kok Rasanya Nggak Dapat Ini Itu Sudara Sekalian Kenapa Sudara Karena Kita Mau Kendalinya Itu Di Tangan Kita Kita Mau Kita Baca Alkitab Lalu Kemudian Kita Dapat Pencerah Dapat Sparkling Moment Langsung Wah Magnus Langsung Jadi Semangat Langsung Jadi Berapi Sudara Kendalinya Itu Bukan Di Tangan Kita Pada Waktu Kita Melakukan Silent Prayer Kendalinya Bukan Di Sekali Lagi Pada Waktu Kita Mencoba Memastikan Segala Sesuatu Sudara Ini Artinya Kendalinya Kita Mau Yang Pegang Kita Mau Tuhan Gue Udah Diam Ngomong Cepetan Sekarang Ngomong Ayo Ngomong Nih Besok Besok Gue Nggak Kasih Lagi Tuhan Ngomong Ya Tidak Sudara Sekar Ini Ini Ekspresi Kerendahan Hati Kita Di Atas Paling Tidak Sudara Paling Tidak Tidak Kalau Sudara Berhasil Untuk Diam Dan Tenang Saja Sudara Itu Sudah Merupakan Ekspresi Kerendahan Hati Kita Di Adapan Tuhan Tuhan Aku Belajar Untuk Dengar Suara Tuhan Ini Latihan Pertama Tuhan Maklum Ya Tuhan Kalau Pikiran Masih Melayang Tapi Ini Langkah Awal Aku Ingin Belajar Rendah Hati Mendengar Suara Tuhan Sudara Nah Sudara Lalu Kemudian Hal yang berikutnya Sudara Saya ingin menyampaikan juga Ini Tidak Mudah Sudara 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 Sudah Puluhan Tahun Jadi Orang Kristen Kebanyakan Sudara Maka Saya kira Sudara Harus Coba Sesuatu Yang Tidak Mudah Sesuatu Yang Harap Harap Oleh Anugerah Tuhan Bisa Kembali Menggairahkan Kehidupan Rohani Kenapa Sudara Saya Katakan Tidak Mudah Kita Itu Tidak Pernah Dilatih Untuk Diam Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Kadang-kadang Kita pikir Anak-anak Itu Susah Sekali Diam Dan Tenang Tapi Sebenarnya Kalau Dites Kita Orang Dewasa Itu Nabi Isa Sudara Sudara Saya Tidak Tau Apakah Pengalaman Sudara Sama Dengan Saya Kayaknya Sama Sudara Momen Yang Paling Menakutkan Itu Pada Waktu Kita Tidak Dengar Suara Apapas Selain Dengan Suara Nafas Kita Rasanya Kita Gelisah Oh Tidak Suara Hening Cuma Suara Nafas Kita Apalagi Kalau Nafas Makin Lama Makin Pendek Makin Serum Lagi Kenapa Kita Tidak Biasa Untuk Tenang Sudara Sekalian Coba Kalau Kita Seluruh Duduk Diam Sudara Lakukan Apa-apa Kita Gelisah Cepat Cepat Tangan Ini Pengen Handphone Aja Sudara Cepat Cepat Ini Pengen Buka TV Atau Bagaimana Sudara Sekal Maka Sudara Sekal Karena Ini Tidak Mudah Saya Ingin Mengatakan Pada Sudara Sekal Pada Waktu Kita Melakukannya Nanti Jangan Pusing Apakah Berhasil Atau Tidak Sekali Lagi Kendalinya Di Tangan Tuhan Itu Bukan Di Tangan Kita Yang Penting Kita Ada Kerinduan Mau Coba Mau Belajar Memberi Kesempatan Kepada Tuhan Untuk Berbicara Kepada Kita Lalu Yang Terakhir Sudara Sekalian Pada Waktu Kita Mencoba Saling Peren Nanti Sudara Yakin Dan Yakin Bahwa Pikiran Kita Itu Akan Melayang Yakin Dan Yakin Kenapa Sudara Karena Saya pun Juga Begitu Saya Sama Dengan Sudara Dan Menariknya Sudara Makin Kita Paksa Pikiran Kita Supaya Tenang Dan Fokus Makin Liar Pikiran Kita Makin Mencoba Berontak Sudara Makin Kita Kemana Mana Sudara Sudara Anak Muda Saya Pada Waktu Kita Lakukan Praktik Sudara Dia Ngomong Laus saya Itu Pengen Banget Tapi Susah Banget Begitu Ya Pikiran Itu Tidak Bisa Dikendalikan Memang Sudara Disinilah Kita Mulai Menyadari Bahwa Kita Itu Begitu Lemah Kita Terbatas Pikiran Kita Sudara Anjuran Saya Adalah Begini Pada Waktu Kita Diam Tenang Itu Relax Presiden Hati Kita Dan Membiarkan Tuhan Bicara Pada Waktu Pikiran Kita Melayang Kemana Mana Jangan Paksa Untuk Apa Namanya Kita Berusaha Tenang Ijinkan Pikiran Kita Melayang Sudara Sekalian Tetapi Dengan Satu Doa Di Dalam Hati Kita Tuhan Sebenarnya Tuhan Mau Bawa Pikiran Saya Ini Kemana Jangan Jangan Sudara Tuhan Ingin Bantu Yang Sederhana Mungkin Tapi Sudara Tiba-tiba Diingatkan Dan Sudara Ingat Bahwa Anugerah Tuhan Besar Bisa Bisa Seperti Sudara Ada Salah Satu Alat Bantu Yang Mungkin Bisa Sedikit Menolong Kita Yaitu Begini Sudara Pada Waktu Pikiran Kita Mulai Tidak Fokus Dan Kemana Mana Kita Mulai Makin Gelisah Sudara Sudara Dalam Hati Sudara Ucapkan Satu Kurang Dan Saya Kira Ini Cocok Dengan Tema Kita Sudara Waktu Kita Susah Fokus Dalam Hati Tuhan Tidak Gembalah Sudara Ini Bukan Jimat Ini Bukan Mantra Tapi Ini Alat Bantu Untuk Menolong Kita Fokus Kepada Tuhan Sudara Sudara Mari Kita Sama-sama Coba Latihan Saya Berharap Latihan Ini Bisa Menolong Sudara Supaya Sudara Nanti Di rumah Terbiasa Untuk Melakukannya Dan Saya Kok Yakin Di dalam Anugerah Tuhan Kalau Kita Semua Terbiasa Mendengar Suara Tuhan Tiap Hari Saya Yakin Pasti Ada Perubahan Yang Danteng Yang Kita Lihat Dan Sudara Kita Lihat Juga Karena Kita Terbiasa Untuk Mendengarkan Pimpinan Tuhan Sudara Mari Kita Ambil Waktu Apakah Boleh Lampunya Diletupkan Supaya Menolong Kita Lebih Konseprasi Karena Tidak Usah Dimatikan Semuanya Mungkin Malib Tapi Cukup Diverdukan Supaya Tidak Terlalu Terang Yang Ini Boleh Juga Sekalian Tidak Bisa Kalau Yang Samping Yang Pinggir Yang Ya Oke Nah Saya Kira Ini Cukup Tidak Terlalu Gelap Kita Masih Bisa Saling Lihat Senyum Masih Kurang Gelap Ya Sudara Kalau Sudara Merasa Karena Saya Tau Misalnya Sudara Ada Dari Kita Itu Kadang-kadang Akan Lebih Terbantu Kalau Kita Misalnya Mengambil Sikap Berhutut Atau Sudara Pengen Duduk Yang Lebih Nyaman Sudara Silahkan Saya Terbiasa Melakukannya Berhutut Sudara Kenapa Selagi Saya Masih Bisa Melakukannya Saya Mau Melakukannya Sudara Kalau Suatu saat Saya Sudah Melakukannya Apa Selain itu Ini Melatih Fisik Saya Juga Ini Postur Kerendahan Hati Kita Datang Pada Tuhan Tidak Dengan Petatang Tenteng Gak Berani Kita Datang Pada Tuhan Sebagai Manusia Yang Lemah Yang Butuh Anugerah Tuhan Kalau Sebenarnya Mau Berlutut Silahkan Tetapi Kalau Sudara Lebih Nyaman Duduk Juga Silahkan Asalkan Sudara Jangan Sampai Terlalu Nyaman Dan Sudara Hilang Melang Buana Nah Sudara Sekalian Sekali lagi Saya ingin Menyampaikan Ini Tidak Mudah Biasanya Setelah 15 Menit Pertama Baru Kemudian Kita Akan Lebih Tenang Tetapi Kita Mungkin Tidak Punya Waktu Yang Selamat Kita Akan Coba Pertama Kali 15 Menit Putarkan Instrumen Pada Waktu Instrumen Ini Habis Artinya Kira 15 Menit Sudah Habis Dan Saya Akan Tutup Kita Di Dalam Lua Terus Sekali Lagi Sudara Belajar Tenang Di Adap Tuhan Minta Anugerah Tuhan Supaya Kalau Boleh Kalau Tuhan Berdengar Kita Dengar Suara Dia Berbicara Baik Sudara Mari Kita Tenang Di Adap Sı Dengar B Terima kasih.